Memang sih banyak yang komen waktu itu Yang glowing lah, yang kece lah Yang ini camat di kawal banser lah begitu Banyak pro kontra di komentar itu Ya pro kontra sih itu lah Selesai sebenarnya pak Camat di 6 kecamatan ini Kalau bekerja totalitas Menerjemahkan gagasan-gagasan beliau Luar biasa ini Dengan spirit aja kendor Selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Yadid Jaya Satika dalam podcast kabar Banten Tamu kita istimewa Yang sedang viral Kita menyebutnya Camat glowing Camat jurung Kang Ahmad Nuri Assalamualaikum kang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kayaknya kelelahan abis belusukan gak deh Dua tempat kita belusukan Oh gitu ya Di apa namanya Juru manis Kan Sebelum saya tanya jauh Sudah tau Kalau sekarang pak Camat lagi viral Ya tau saya Tau dari mana Ya dari teman-teman lagi Banyak Dari NT Oh dari mana Belum lagi di Pandegulan di kota Serang Kaget Kaget juga saya Nah kalau kita kan Ini yang Posting adalah kabar Banten Kita melihat ada hal yang Menurut kita bahwa Bahwa memang ini Semua orang punya style Dan saat kita lihat pak Camat Wah bajunya sudah keren Tapi kemudian Ada yang gak biasa memang dikawal Banser Nah ceritanya kayak gimana sih Ya gini ceritanya Kejadiannya Itu kan saya Undangan lah Salah satu Undangan Lurah lah Di Kota Serang lah itu Ya Banser kan biasanya juga ngawal Dalam acara-acara resepsi Perkawingan Oh Bansernya sudah ada disitu Posisinya Memang udah ada disitu Posisinya Nah waktu saya datang Disambut beliau Beliau Karena tau camat yang datang Tau camat Dan yang datang Yang kedua Ketua Ansur Banten lah Oh iya Bukan soal jabatan Tapi soal Ini soal kita Dan Saudis organik lah Dari Sahabat Banser semua Oh iya mereka Karena memang protak begitu Kalau ada pimpinan Ansur Banser Pasti mereka akan Mengawal kita Oh iya Bukan itu posisinya Pak camat ini kan Selain camat juga Aktif di Ansar ya Iya itu posisinya Jadi mereka tau lah Bosnya datang Jadi masa Jadi kalau Belusiaan sehari-hari Gak bawa Banser gak ya Ya enggak Cuma kalau misalkan Acara Banser Ya misalkan Ketemu Banser Di suatu daerah Misalkan di kampung Ada Banser ya Datang Banser Ada mahasiswa Atau mahasiswa Ada pemuda-pemuda Lintas organisasi Juga pasti dikawal Seperti itu Nah itu kan di posting Pak camat sendiri ya Waktu Memposting Enggak terpikir Saya enggak terpikir Sampai bila Seperti ini kan Memang sih Banyak yang komen Waktu itu Yang glowing lah Yang kece lah Yang ini Cuma camat dikawal Banser lah Begitu Banyak pro kontrol Di komentar itu Ya pro kontrol Sisi itulah Dan sudah dijelaskan Di komentar-komentar juga Saya jelaskan Sambil tertawa biasa Lalu kemudian sekarang viral Iya Kaget juga Saya Viralnya ini Sedunia ini viral Ini kabar Paterno Pas saya lihat Jangan menulis ya Pajai Shanti Nah Pak jamat Kalau sekarang sudah viral Kemudian apa Respon dari teman sekantor Tetangga Atau bahkan pimpinan Ada komentar Ya menyupat lah Selagi Kerja-kerja itu Untuk kepentingan Dan kemaslahan Umat Makayat Dan masyarakat Karena kan Fungsi camat Saya kira jelas Salah satu adalah Proses menuju Kesejahteraan masyarakat Menerjamakan Visi-visi Wali kota Dan wakil wali kota Nah kalau dari viral ini kan Sekarang curug jadi terkenal nih Iya Dan Bahkan sekarang Pak Ahmad Nur ini Jadi camat Ibu kota provinsi Banten Cudur kan dekat dengan KV3B Masih gitu Nah Emang kalau keseharian Atau dalam menjalankan tugas Seperti apa Pak jamat Katanya sering berusukan Iya Saya begini Karena kan camat ini kan Salah satu Menjalankan fungsi pemerintahan Fungsi pemberdayaan Fungsi kejaderaan Fungsi ekonomi Salah satunya Bentuk kejaderaan Saya melihat bahwa Curug ini adalah Kecamatan yang memperlu sentuhan Sentuhan dengan cinta dan hati Dan ketika disitu Ada memang ketika Rubah-Rubah yang pertama tuh Langsung saya datangi Dan mereka menangis Baru kali ini Katanya ada pejabat Yang mendatangi saya Udah puluh tuan tahun Ini kan tersebut Oh Itu Mereka sambil menangis Menangis Dan kita dengan sepontan Karena ada dimensi kemanusia Dan ini adalah pengasahan Alar kepedulian juga Maka kita akan bantu Dan kita selesaikan semua Secara sepontan Itu datang Terus Tiba-tiba lagi Misalkan kita ada informasi Di Apa namanya Di cepatnya Ada yang begitu Ambrut Datang Terus Kita respon Bahwa kita hitung kebutuhannya Kita eksekusi Nah mereka-mereka itulah Ternyata Butuh sentuhan Dari kita Apalagi misalkan Se-revol Camat Atau misalkan Memiliki jabatan Untuk Memkomunikasikan Dan mencuatkan mereka Mereka-kira Nah kalau Kita lihat kan Curug itu Salah satu Salah satu daerah Yang Katakanlah ya Artinya dalam Kalau kita bicara Enam kecamatan Enam ya Enam kecamatan Di kota Serang Curug salah satu Kecamatan yang Butuh ekstra Karena kalau dibandingkan Dengan kota Kecamatan Serang Kecamatan Cipocok Sebagai pusat Apa Sekitar pusat Pemerintahan Cukup jauh ya Masih perkampungan Nah Pak Cermat Berat gak sih Jadi memimpin daerah Memimpin kecamatan Seperti Curug Yang ini bukota Tapi Dengan Tentu Kalau kita lihat Fasilitasnya masih jauh lah Dengan kecamatan Serang Dengan kecamatan Cipocok Bahkan begitu Gimana Pak Cermat Justru nih tantangan besar Saya kira Tantangan besar Begini Kalau camatnya berberat Secara totalitas Dengan Tupoksinya yang dijalankan Kan terasa ringan Pak Makanya saya Pertama tahap pertama Saya datangin semua Seluruh kelurahan Yang ada di Cipocok Seluruh kelurahan Setelah saya petakan Masalah-masalah yang ada Setelah saya petakan Masalah saya Selaturahwi juga Ulama-ulama Terus sama MUI FSPP Dan beberapa Di APTQ Dan lain hal Yang ketiga Saya tokoh masyarakat Tokoh kultural Saya datang Setelah itu Saya panggil Teman-teman kelurahan Di kepala-kelurahan Untuk memetakan Pertama yang saya Tekankan adalah Tentang kepedulian kita Jangan bicara yang lain Dulu ini Bicara bagaimana Kondisi masyarakat Bagaimana tentang rumah kubung Bagaimana tentang gizi buruk Bagaimana kondisi-kondisi Apa namanya Yang terjadi di Masalah terkait Kejahatan dan Rakyatannya Artinya Pak Cawat Menyakinkan bahwa Keterbatasan akan selesai Kalau Kalau rasa kepedulian Itu muncul Muncul Akhirnya kelurahan juga terpanggil Ketika misalkan saya Ada misalkan yang Rumah rumpu Atau misalkan Punya pencetumor Saya datang Jadi ternyata mereka Rakyat Masyarakat ini Butuh sentuhan Butuh sentuhan Perhatian Oh ya putuh perhatian Putuh sentuhan Apalagi kebijakan Dengan didatangi oleh Soleh keltama Tadi yang misalkan Berubah Mereka cukup senang Bahwa ada perhatian pemerintah Ada perhatian dari Camat Ada perhatian dari luar Ini bentuk-bentuk Ini yang kita akan Lakukan Dan ini adalah bagian Dari tugas kita Soal-soal pemidaya Kebijakan Dan soal-soal Ini kebutuhan Minimal kebutuhan Batini Ya mereka juga Soal kemudian kita punya Kebijakan Ya punya kebijakan kita Dan kebijakan kita Kita akan diderahkan Untuk pemasalahan Umat dan Pemasalahan Wah mantap Ya saya sepakat dengan Pak Camat Bahwa Kadang apa yang kita lakukan Belum tentu Sesuai harapan Tapi yang masyarakat Butuhkan adalah Aksi dan Perhatian Sentuhan itu Dan kalau dalam Konteks COVID-19 Memang Sulit menyembuhkan Atau menghilangkan Penyakit ini Tapi bentuk perhatian Bisa meningkatkan Imun Ternyata kan Jadi Saya datangin Pak Camat Bangga Itu kan Membangkitkan kebahagiaan Yang pada gilirannya Menciptakan Apa namanya Kekebelahan tubuh Kalau orang bahagia Kan begitu Pak Camat Nah Pak Camat Udah berapa lama Nah jadi Camat Baru 17 hari 17 hari Ada yang menarik Ada masyarakat Yang memiliki Penyakit diabetes Gula darah Memang ketika Kita datang ke mereka Datang ke dia Kita tertawa-tertawa Ngekek-ngekek Ternyata dia juga Menurunkan itu Jadi ternyata Memang fungsi Birokrasi Menerjemahkan Gagasan Menerjemahkan Pemerintah Mencanggung dayaan Lewat setuan hati Ternyata Dapat menenangkan batin Dan itu Obat ya Obat ternyata Obat Pak Jadi disamping Jabatan itu Ternyata Memiliki Obat juga Terhadap masyarakat Jadi pada aspek Nalar sih Iya ya Tapi pada aspek Hati seseorang Butuh juga Disentuh Dan itu adalah Bagian dari obat Untuk Merecovery Sekian perjalanan Panjang Birokrat Yang selama ini Menjauh lah Dari rakyat Nah saya Menungguh paradigma Dari paradigma Dilayani Melayani Dari paradigma Misalkan jauh Ada disparitas Dengan rakyat Dan negara Dan pemerintah Kita akan coba Dekatkan Bahwa kita adalah Bagian semangat Nah itu Terus dibangun Bersama masyarakat Nah saya sih Bukan soal-soal Ketika jadi camat Saya kira camat Ini kan fungsinya Menterjemahkan Gagasan wali kota Gagasan wakil wali kota Gagasan pemerintahan Dalam konteks Menterjemahkan Apa sih pemerintahan Apa sih pemberdayaan Apa sih Sosial Apa sih Tentang Apa namanya Fungsi-fungsi ekonomi Itu Itu semakin dekat Kami bergerak Semua nih Kelurahan bergerak Salat bergerak Selesai Contoh Misalkan RTLH Kenapa saya seling dikatakan Cabak Makhlubu Saya udah sekarang Membangun Lima rumah 17 hari 17 hari Dan itu Digunakan Dengan menggunakan Apa Dana Membangun Solidaritas organik Jadi beberapa komponen Dan becamat Bersama para masyarakat Silikonda Dan lain Bisa 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 Dan beberapa Kenapa Ada Ada ketertarikan Untuk melakukan Apa namanya Upaya Solidaritas Oh Ketika misalkan Dia ngasih sejuta Ngasih beberapa ratus Bersama Sama Tenaganya Ada kepuasan latin Dari masyarakat Apalagi Pejabatnya Langsung Selesai Nah itu ternyata Bisa dibuktikan Ada progres ini Jadi bukan sebuah Mimpi utopis Tapi pun Sebuah kenyataan Praktis Yang bisa dilakukan Oleh siapapun Termasuk camat Dalam rangka Menterjemahkan Visi-misi Wali kota Dengan spirit aja Kendor bisa ada kota sekarang Selesai itu semua Dan mereka juga Menangis Ketika dibangun ke maya Dengan tenaga kita Dengan hati Menangis Baru kali ini Ada seperti ini Ini tangis Positif Tengah misalkan dia Udah tanggungan Yang kayak Ditinggal ini Dia 12 tahun Oh ini Bapak dari sana Ya dari sana 12 tahun Terutama 12 tahun Dia rumahnya Tidak berlantai Seperti Ini lah Sudah tidak Lekun Dengan dindingnya Yang dari Kartet yang Laku Tapi karena Beliau adalah Seorang ahli wana Memang tidak Bau Ketika kita datangin Ini Sekitar Sekitar Bongkar Kita akan berikan material Turunkan Hari ini Tadi kita Keletakan batu pertama Mereka menangis Mendoakan Mendoakan para pemimpinnya Supaya lebih peka Supaya lebih Kesehatan Wali kota Wali kota Sekda Dari doakan Oleh orang-orang yang selama ini Tidak mendapat perhatian Dari perang-perang Birokrasi Yang ada di kita Nah kita harus Menjadi bagian Proses perubahan Peribigma itu Agar lebih Rakyat Bisa merasakan Arti pendiri Pemimpinan Proses Birokrasi di daerah Khususnya di kota Serang lah Kira-kira gitu lah Saya baru ketemu Camat Ginter banget nih Jadi Pak Camat Itu baru tujuh Udah sehari Artinya Bahwa Ini bukan pencitraan Ini bukan soal pencitraan Tapi soal cinta Kepada rakyat Yang sekian banyak Terabaikan Bukan terabaikannya Karena Birokrasi Yang selama ini Bersifat Bersifat Kamu plase Lipstick Tapi Lip service Tapi hari ini Birokrasi harus terimakkan Dengan bahasa Yang sekian Dan masyarakat mudah kan Bahasa rakyat Sangat mudah Sangat mudah Dan didetengi Disentuh hatinya Digiring Apa maunya Ya Terus Dipenuhi kemimpinannya Norata Iya pasti Akan sanggina Akan taat pada timimpin Karena memang Apalagi dicurub Curub itu saya kira Masyarakatnya Sangat Dari jus Atau botong royong Terus juga Apa namanya Sangat taat Terhadap pemimpin Dan peran-peran negara Saya kira Sangat Saya sesuai Saya berbuktikan Saya keliling Pak Sepuluh Sepuluh Kelurahan itu Saya bisa datangin semua Masyarakat Saya Menjadi bagian dari mereka Malam-malam Sampai jam 12 Saya datang Tanya aja RW Misalkan RW Ini Di beberapa Kelurahan Saya datangin Dan mereka Seperti itu 18 tahun Baru kali ini Ada cara Ngajak ngobrol Ngajak kopi bareng Koko bareng Berusukkan bareng Makan Apa namanya Gorengan garam Bira-bira gitu Makan Semana Mereka akhirnya Siap saya bekerja Mereka Kenapa sih Keinginan Pemimpin Gitu kan Pemimpin Saya kan menjaga Mereka akan lebih Mantap Dalam konon Dan sosial Dan kan gitu Mungkin Saya lihat Mata pacamat Saya percaya Ya tadi Ini perlu Pemirsa Podcast Kabar Banten tahu Saya mengundang pacamat Dari siang Sampai sore Kita tunggu belum ada Ditelepon Lagi ditinggar Ditelepon lagi Ditinggar Belakangan kita cari informasi Ternyata betul Beliau sedang mendatangi Salah satu warga Luar biasa Jadi Ternyata Walaupun penampilannya glowing Hatinya hebling Betul Glowing itu Punya pacu satu dan Yang glowing Coba satu-satunya Ketangkep kamera Yang launching Tentang Baca masyarakat Bersama masyarakat Di Sukajaya Saya belum mengatakan Masa bersyafi Masa bersyafi Masa bersyafi Belapis bolong-dolong Datang ke mereka Bawa bersama mahasiswa Ngobrol Kata masyarakat Ini ingat Ini masyarakat Bersama masyarakat Yang santai Egaliterian Setara kita Tapi ketika Pasar apa itu Kita juga akan Pasun dari beliau Gitu kan Karena masyarakat Mas Saya pakai glowing Kena kenapa yang tidak glowing Saya hanya bingung Saya bawa Saya bawa Saya bawa Saya bingung Kenapa yang glowing Rumah juga heboh dong Soal glowing Ini istri saya Istri saya Dikasih itu Wih Ini ya Bu Camat Suaminya glowing Jadi Camat yang Gak tahu Salah satu daerah Yang Katakan Dalam sisi pembangunan Belum sehebat Kecamatan sekarang Camatnya glowing Orang kan Membandingkan antara Kondisi daerah Dengan pemimpinnya Tapi Masyarakat sana Tahu Ternyata Camatnya Tidak Hatinya tidak glowing Lebah Tapi ternyata Mau turun Nah Pak Camat Pertanyaan berikutnya Ini Emang Pak Camat Kalau Curug sendiri Asli Pak Camat asli serang Serang Curug bukan Bukan daerah yang Menurut Pak Camat Bukan yang baru Bukan Jadi tahu semuanya Dari apa Ada Sebelum Menjabat Camat Sudah Ada Selain konsep tentunya Sudah ada Sudah ada Medan Sudah hafal Dan Ketika pertama kali Ditunjuk Sebagai Camat Curug Waktu itu Apa yang Diterpikirkan Saya sih Yang saya pikirkan Pertama adalah Pengen meletakkan Jabatan ini Untuk Kepentingan Sangat banyak Bukan 17 hari Mau meletakkan aja Iya Kan gini Kan sesuatu Terus diletakkan Kalau tidak diletakkan Digerakan Oh Iya 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 Ekspektasi kita Yang dijinjing aja Amanah itu kan Menjaga amanah Amanah terus Digerakan Amanah itu Ketika dikasihkan Yang misalkan pada Pada kita Ini hanya dirawat Hanya misalkan Menjaga Tapi digerakkan Ada lebih masyarakat Meletakkan Terus setelah diletakkan Kita gerakan Kan gitu Nah meletakkannya itu Dengan setelah diletakkan Saya menggerakan Ke rusukan Terus ke masyarakat Sampai malam itu Cara menggerakan Amanah itu Agar memang Menjadi bagian yang Selanjutnya Kira-kira gitulah Kilosopisnya gitu kan Kalau catur kan Kalau tidak diletakkan Pionnya tidak gerak Dilihatin aja Dijaga Misalkan Emosi yang mau malam Yang gue butuh Ya Mengalami enggak Sampai Tengah malam Apa diketok warga Atau apa gitu Enggak Jadi kita posisinya gini Sebelum mereka Mengotok pintu kita Kita lah yang mengotok pintu mereka Gitu ya Sebelum mereka Misalkan Apa namanya Merasakan Kegelisahan Dan dinget Kita rasakan dulu Dengan cara Menutup pintu mereka Dan masuk kepada Lelenggung hati mereka Kita datangin Saya sudah buktikan Beberapa kali RT Masyarakat Yang sampai Mereka sangat Terhalut Dan menangis Dan ini Tidak digramatisir Ini faktor psikologi Yang sekian lama Dijauhkan Dari peran-peran Birokrasi Dari pemerintah Misalkan Kita datang Kita Mereka menangis Menyangkut baik Jadi saya kira Tidak ada tantangan yang besar Ketika kita Menyentuh Dan memenuhi Kebutuhan mereka Gitu Dengan kemampuan yang dimiliki Dengan Apa namanya Tupok yang kita miliki Gitu Mereka juga paham Misalkan tupok si camat Paham sesungguhnya Tapi yang lebih paham Bagi mereka adalah Harusnya camat Lebih mendengar Merasakan Bagi paham kondisi rakyat Nah Gitu Dan Mereka Akan mencintai kita Terlebih dahulu Kita harus mencintai mereka Jangan pengen dicintai rakyat Tapi kita tidak mencintai rakyat Cara membuktikannya jelas saja Ketika misalkan Membentuk pintunya Mereka terbuka Duduk bareng Saling tersenyum Tertawa Saling makan Misalkan Saling tersenyum Saling tersenyum Saling tersenyum Bagaimana kondisi Misalkan di RL ini Apa yang dibutuhkan Apa yang masalahnya Tentang kita Struktur Misalkan Berapa ruas jalan Di kampung ini Yang belum dikena Konferdalanya Mereka disitu kan Atau misalkan Ada berapa Gigi buruk disini Ada berapa Ada berapa Yatin Ada masalah apa Tentang misalkan Sepolah Yang Terputus Terus disampaikan Nanti diidentifikasi Itu juga Akhirnya Mereka merasa Oh ini nih Mereka mau menengah Karena gitu Kita tidak terjemahkan Ada yang bisa diselesaikan Secara spontan Dan taktis Ada juga diselesaikan Secara kebijakan Dengan Konsepnya strategis Itu Itu saya kira Kan Gitu Kira gitulah Untuk camat Ditunjuk Kalau dipilih Anda kapalnya Hebat juga Kembali lagi Setelah jeda berikut Dan Kita kulik Camat glowing Setelah jeda berikut Baik kembali lagi Dengan saya Yadih Jaya Santika Dalam podcast Kabar Banten Masih dengan Camat glowing Yang sedang viral Pak Camat Kalau lihat Apa Lihat mukanya Roman-romannya Masih mudah banget Kayaknya ya Karir ini Sekarang kalau Camat kan Eselon 3 ya Eselon 3A Eselon 3A Eselon 3A ya Nah Seperti apa sih Karir Camat Curug ini Dalam Sebagai Birokrat Di Kota Sereng Karir Karir saya Memang dari Dari Setahap Terus Proses Dinas Pendidikan Terus Terus Ke BPBJ Kelp Ini pernah Beberapa bidang ya Berapa Dari Dinas Pendidikan Dulu Kasih Keaksaraan Terus Di Pengadaan Barang Jasa Terus Sekretaris BPBJ Terus Sekarang Di Camat Curug Jadi Soal pendidikan Anda tahu Karir Dinas Pendidikan Lalu di Keaksih Keaksaraan Kita Kenapa Di Keaksih Keaksaraan Yang membawahi Proses Keaksaraan Terus Masalah TBM Masalah Buta Aksara Buta Aksara Ya Curug masih banyak Buta Aksara Ada beberapa Saya sih Kemarin Ngecek-cek ke Masyarakat Tidak begitu banyak Sekarang Malah Saya kemarin Dengan mahasiswa Diskusi dengan Permat Curug Begini Kata saya Gini Seharusnya Permat ini Harus mempunyai Konsep dan data Berapa misalkan Jumlah Apa namanya Yang Buta Aksara Berapa yang Kuliah Berapa yang Jumlah SMA Berapa misalkan Apa namanya Pemuda produktif Atau misalkan Pengangguran Itu juga harus Diinikan Data realnya Ada data Yang disandingkan Oleh BPS Ada data real Yang kita menjadi Pijakan dalam konteks Membangun Sumber daya manusia Misalkan Saya kan pengen Gini nih Di Curug ini kan Ada pusat Pendidikan Ada Untirta sebagian Ada pusat Pemerintahan Ada Spot center Ada Kanwil Kemendak Nah sementara Saya cek kemarin Mahasiswa yang kuliah Hanya 110 orang Securuh Securuh Itu hasil data Diskusi dengan Persatuan Mas Yacuru Saya hitung begini Kalau jumlah penduduknya Sekitar 53 Terus yang produktif kuliah Umur 17 Sampai 23 Misalkan ada 5000 Yang kuliah Hanya 1000 Hanya 100 Misalkan Ini kan tidak Sampai 10 persen 10 persennya Ini kendala Ini menjadi problem Apa pada konteks Sumber daya manusia Kalau misalkan Kendalanya adalah Biaya Kita memiliki UIN Kita tinggal Misalkan Mereka ada Salon mahasiswa Yang punya minat Kuliah Yang cerdas Yang jejak Akademik Di sekolahnya Bagus Ya kita ada orang Tinggal kita minta ke UIN UIN akan menerima Saya kira Karena UIN berada Di Wilayah Atau Nah itu sana Ini yang sering kita diskusi Dengan mahasiswa Kebetulan mahasiswa Ada di Belakang Di rumah Dinas kita Artinya Pak Cahmat Melibatkan semua Melibatkan saya Tentang misalkan Pondok pesantren Pondok pesantren Sudah dihitung Sekitar Ada 46 Pondok pesantren Salapi Ada 44 Pondok pesantren Modern Ada 2 Apa yang menjadi Ini kan Sementara Pondok pesantren Salapi Adalah bagian dari Kawah Sandra Dibuka Untuk memproduk Santri Dan Penerus Generasi Organik Kesantrian Di kota Serang Ini Apa Infrastruktur Pondok pesantren Nah kita misalkan Menyalurkan Lewat apa Lewat kebenarnya Misalkan Atau misalkan Persoalan-persoalan Apa Nah gitu Kita akan Dauru beberapa Ini bukan hanya Pembangunan dalam Kontek fisik Tapi Infrastruktur Seperti juga Kita bangun Nah itu saya kira Menjadi penting Teman-teman juga Di garis bawahi Makanya saya melibatkan Beberapa komponen Dan elemen Dalam kontek ini Wow Curug berat juga Pak Cahmat Nah memang Waktu Sebelumnya Sebelum dilantikan Tentu Nggak tahu kan Bakal ditempatkan Di situ Lalu ketika diumumkan Adalah curug Terbayang lah Terbayang Memang gini Ada disparitas Ada kesenjangan Ada kesenjangan Ada aku itu Saya aku itu Kesenjangan begini Satu sisi sebagai pusat-pusat Tadi yang saya katakan Pusat pendidikan Pusat pemerintahan KT3P Provinsi pula Provinsi pula Tapi pada wilayah Pinggir ini Memang Agak senjang Maksudnya Agak senjang Nah kesenjangan ini Saya kira harus Diselesaikan Lewat beberapa Dimensi Pertama ada Dimensi pembangunan Sumber daya manusianya Kalau peradabannya Pengen maju Misalkan kemajuan Misalkan curug Misalkan Saya kira Harus dibangun Sumber daya manusianya Lewat salah satunya Misalkan yang harus Tahun depan Misalkan dari 110 Besok harus mencapai 300 yang kuliah Ya kedalanya kita apa Misalkan Masalah keuangan Masalah diaya Ya kita akan Coba diskusi gitu Nah Pak Cama Ini kan Kalau kita bicara Soal batas Itu kan Antara pemerintahan KP3B Pemerintahan Provinsi Dengan curug itu kan Hanya dipisahkan jalan Jalan besar Jalan besar aja Mereka juga masukkan gitu ya Nah Udah komunikasi Membuka Komunikasi dengan Pihak Provinsi Secara Struktural atau apa Bahwa ini Daerah di sekitar Pemerintahan Provinsi Banten Walaupun tentu Kalau bicara Baiknya Ada tingkat pimpinannya Wali kota Dan pembenturan Jadi Pak Cama Ceri Pernah menginginkannya sih Untuk komunikasi dengan Pemper Ada Saya sih Kemana sih diskusi Saya Saya kira punya gagasan Gagasan pertama Dimulai dengan komunikasi itu Tapi saya akan laporan Kepada pimpinan Karena ini menyangkut Institusi kan Ya Cama Meskipun beliau Di wilayahnya Berada di wilayah Cama Tapi dalam konteks Kebijakan juga kan Tetap Ini yang paling Yang paling Yang paling Apa Yang paling penting Misalkan tentang pendidikan S1 nya aja Saya itu UIN kan sangat menempel Di daerah Betul Sapa Dengan warga Cuma 100 orang yang kuliah Iya Dari 100 orang S1 itu Itu kan Yang berkumpul Di Persatuan mahasiswa Mereka yang bilang Mereka yang berkumpul Ya makanya saya hitung Kalau misalkan jumlah Yang produk Yang kuliah Umur 17-23 Misalkan yang kuliah Hanya segitu Berarti kan harus Didorong Berarti kan Didorong Berarti kan Didorong 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 itu Saya kira Kebijakan kita Lewat dorongan Lewat Apa namanya Komunikasi Dengan beberapa Konsur Atau Itu pentingnya Itu Nah Kalau kita bicara tentang Apa Dalam Dalam konteks Banten Kota Serang Memang Ibu kota Dengan segala Keterbatasannya Tadi Pak Camat Menyebutkan Soal Kepedulian Nah Dalam konteks Lebih luas Seperti apa Sebetulnya Permasalahan Kota Serang Terutama Dalam Pesenjangan Tadi ya Muncul gak Di masyarakat Misalnya Membandingkan Ih Kepetik Pemperp ini Di depan mata kita Masih kita Begini aja Itu muncul Gak di masyarakat Muncul Muncul di masyarakat Karena kan Muncul Pak Curug ini Sebagai kecamatan Provinsi Banten lah Kira-kira gitu kan ya Karena kecamatan Karena pusat-pusat KP3B ada disana Tapi kenapa kita Seperti ini Diskusi dengan mahasiswanya Saya Artinya yang punya Nalar organik Yang Sebagai Men of Analisa Kan mahasiswa ya Dan dia juga Sebagai bagian dari Agen of Scheng Kenapa seperti ini Saya kira Inilah Fungsinya Kita Kerja sinergis Dari mahasiswa Kacamatan Pemuda Dan lain Untuk menyelesaikan Persoalan-persoalan Kegelisahan itu Itu maksudnya Kegelisahan itu Harus dijawab Bukan hanya menjadi Renungan Tapi harus dijawab Lewat apa Salah satunya adalah Kepedulian itu Kepedulian misalkan Tentang samat fungsinya Dalam konteks pendidikan Itu Kita dengan Mendorong Kesadaran untuk Melanjutkan proses pendidikan Kalau mereka Misalkan ada Keterusan Apa kita cari celahnya Kita dorong Misalkan komunikasi dengan UIN Atau rektor Dan Untirita Ada sekian Banyak Pemuda Yang ingin Kuliah Tapi Keterbesan Kuliah Terbesan Biaya Sementara Dia Sangat Begitu Luar biasa Ibu kota Masa gak bisa kuliah Ibu kota Masa gak bisa kuliah Kapus deket Saya udah berpikir Ke arah sana Kira-kira Konteks itunya Kira-kira Gitu Kalau kita bicara Kota Serang Lebih jauh Sebagai seorang Aparatur Di Kota Serang Walaupun Kewenangan Anda Sekecamatan Curug Tapi dalam yang Lebih makro Kota Serang Permasalahan sosial Sering muncul Termasuk Soalnya Saya sering dengar Bahwa Beberapa Permasalahan Ini karena masyarakat Orang disiplin Soal sampah Misalnya Karena masalah Disiplin Nah Menurut Anda Bahwa ketidak Disiplin Masyarakat Bisa Bisa juga Digerakkan Dengan hal-hal Yang Tadi Anda Sampaikan Pendekatan Nah secara umum Anda melihatnya Kepemimpinan Seperti apa Saya melihat begini Saya sering diskusi Memang soal sampah Ada namanya Public awareness Kesadaran publik Kesadaran publik Itu tercipta Ada yang Kalau teorinya Teori Rescoupon Misalkan Tentang Apa namanya Perubahan Di seselego hukum itu Hukum itu bisa mencipta Perubahan sosial Ya Bisa Berarti Harus dimunculkan Perdaya yang mengikat Yang memberikan Daya getar terhadap Masyarakat Untuk menimbulkan Kesadaran Nah Tapi ada juga Kesadaran itu muncul Dari Proses transformasi Misalkan Dari ketokohan Dari ulama Dari Apa nama Dari kiai Dengan mengutik Nas-nas Misalkan tentang Makna penting Tentang kebersihan Nah itu Saya pengen memadukan Antara teorinya Tentang seselebi hukum itu Bahwa hukum akan menciptakan Perubahan sosial Dan kesadaran Dengan diberikan oleh Peran-peran Para ulama Dan tokoh masyarakat Nah ini akan digerakkan Makan timbul Yang terakhir Pemimpin harus memberikan Ketelan dana Dengan cara apa Dengan turun langsung Kita misalkan Menggerakkan gotong royong Memungut sampah Makanya saya curu Kemarin diskusi Kita harus menggunakan Laskar pemungut sampah Laskar pemungut sampah Kita akan Gagalang itu Kita sampai ke sana Kerja praksisnya Nah tapi Saya juga pengen Memulai dari Pertama kesadaran itu Kita misalkan Memungut masyarakat Tapi kesadaran masyarakatnya Akan minimisakan Mengalami Defisit lah Misalnya kesadaran Tapi saya yakin curu Saya yakin curu Setelah saya Lihat ke bawah Suruh itu Kesadarannya telah tumbuh Hanya beberapa Desa aja Kelurahan Saya udah keliling semua Hanya ada satu lah Ada satu memang Kampung Yang menurut masyarakat Memang Disitu Agak sulit Agak sulit Tapi besok kita akan dorong disana Anda gak akan nyerah Tidak akan nyerah saya Saya lihat aja Dari sekeliling jalan Menuju Kampung itu Ada sampah-sampah plastik Dari yang lain Udah Dari Apa namanya Dari Sukawana Terus Tinggar Dari Curug manis Udah Udah bagus semua Tapi ada yang ini Satu nih Makanya kita Akan membentuk Namanya Langkah pembul sampah Sampai segitu Dan Anda akan rajin Turun Saya akan rajin Pake banter gak? Nah Terakhir nih Dari viral ini Administrasi Misalkan tugas terkantor Ya tugas memang Tapi yang Lebih tugas Bagaimana tugas-tugas Kerakyatan juga Dilaksanakan dengan lain Dan itu memerlukan Tenaga ekstra Saya kira Apalagi saya udah viral Begini Kalau misalkan saya kerja Sekarang makin diperhatiin aja Soalnya ya Makin diperhatiin oleh publik Saya Publik merasa diperhatikan Saya juga Yang kedua Saya juga diperhatiin oleh pimpinan Bener gak sih Nuri Jangan-jangan Karena anget-anget apa Jangan-jangan ini Baru aja Baru-baru aja Semangat baru doang Makanya saya ucapkan terima kasih Kepada pimpinan Yang telah mempercayakan Terutama Pak Wali dan Pak Wali Kota Pak Wakil Wali Kota Misalkan Untuk Memberikan amanat Dan saya akan gerakan Sebaik mungkin Ada akan tebus amanat Amanat Iya akan tebus Dan akan menerjemahkan Apa yang beliau harapan Di tengah masyarakat Selesai sebenarnya Pak Camat di enam kecamatan ini Kalau bekerja totalitas Menerjemahkan gagasan-gagasan beliau Yang luar biasa ini Dengan spirit aja kendor Selesai Iya Nanti Pak Wali Kota Dengan Wali Kota Tinggal mengkemas Soal kebijakan Makro kan Luar investasi Luar membangun Sesuatu yang Bisa memajukan sebagai Kota Ibu kota Provinsi Banten kan Motopolis Yang kece lah Kira-kira gitu lah Yang glowing lah ya Yang glowing Kira-kira gitu lah Ada yang ingin disampaikan ke masyarakat Curug Yang menurut Anda Tadi Anda bilang Kalau saya lihat Anda menceritakannya aja Berkaca-kaca Ada yang ingin disampaikan ke warga Curug Silahkan Saya berharap kepada masyarakat Curug khususnya Doakan saya Ini bagian tugas kita Saya tetap akan istiqomah Di garis masyarakat Dan garis rasa Garis rakyat Saya akan merasakan dunyut kepedihan Semua masyarakat Tidak akan membedakan satu persatu Semua adalah warga saya Dan insya Allah Kebijakan ini akan diorientasikan Untuk kepentingan yang lebih Masa satu Itu kepentingan orang banyak Kira-kira gitu lah Ya Siapa Tapi kalau saya pakai baju bancer lagi Bahaya lagi Kalau pakai batik Enggak glowing Emang pacamat sering pakai Harus pakai batik Baiklah pacamatnya Luar biasa Dan saya terima kasih Dari lapangan Lelah malam Sudah mau mampir Dan sukses terus ya Terima kasih juga ini Kepada Kabar Banten lah Khususnya ini yang Luar biasa lah Support saya Dari tulisan-tulisan Sampai sekarang pun saya gak nyatuh Ini sampai Ikatan batin inilah Saling mencintai lah Saling mencintai lah Dan kita juga Aksan mencintai pacamat Dengan cara kita Jadi kalau pacamat Apa Gagasannya Kerja yang gak se-glowing Bajunya Kita juga akan Saya kira Pemimpin itu gini Pemimpin itu adalah Mereduksi Ego sektoral Untuk kepentingan Lebih banyak lah Setuju saya Nah dikritik saya kira Menjadi bagian Pak Kalau misalkan Pemimpin gak mau dikritik lah Jangan jadi pemimpin Iya Di rumah aja Makanya Saya juga Dikritik Sekarang juga Siap dikritik Ada persoalan-persoalan Tapi Masa sih Kita misalkan Berlomba-lomba Untuk kebaikan Membangun rumah yang robo Mengeluarkan Kocek dari kita Untuk membangun Rumah yang robo Masa dikritik Persoalan ininya Misalkan kan Repot juga Oke lah Luar biasa Baik Demikianlah Podcast Kabar-baru Kali ini Dengan Camat Viral Glowing Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Sampai jumpa